Halo sahabat DKS Mobil, berjumpa lagi dengan Mr. Kucel, akan memberi sedikit edukasi. Pada kesempatan hari ini, Mr. Kucel melakukan servis, ini lagi melakukan flushing recovery atau penggantian oli untuk mobilionya. Ini perintah kerja bengkelnya, mengukar dalam, freon, flushing, ganti oli, kompresor, filter kabin. Ini maintain ringan, hanya melakukan cleaning atau dicuci dengan lima treatment. Treatment, ini dengan Mas Alvin, ini montir senior, lagi melakukan pembungkaran. Ini dibungkar apanya, Mas? Dibungkar dashboardnya, kita lagi proses nyokokin AC bagian dalamnya evaporator. Ini kategori AC kotor ya, Geng, sahabat DKS semuanya. Kotor banget, debu. Nah ini kalau keluhannya, kalau pagi dan malam biasanya dingin, kalau siang tengah hari bolong itu nggak terasa atau kurang. Nah ini biasanya hanya kotor, nanti juga akan dipasang filter kabin, seperti ini. Kita pindah ke mobil lainnya. Harrier. Nah ini, harrier. Harrier ini akan melakukan pembungkaran, sama dengan keluhannya, itu freonnya. Freonnya habis atau berkurang, ini akan dilakukan pembungkaran. Harrier. Kita lihat. Nah, kembali lagi dengan Mas Alvin. Kayaknya Mas Alvin ini multi talenta kesona kesini ya, Mas? Gajinya 10 juta ya, Mas? 10 juta. 10 juta, dalam bentuk utang. Nah ini harrier akan melakukan pembungkaran di evaporator. Keluannya sama, kalau ini nggak dingin tapi ada kebocoran. Akan kita coba lihat dulu untuk harriernya. Kita lihat di sisi lainnya lagi. Ini yang sudah terbongkar. Ini untuk evaporator APV, APV lama. Nah, kalau ini benar-benar udah bocor. Ini udah terbongkar. Ini evaporator, bocor bukan karena eksiden ya, karena udah faktor usia. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ini udah lapuk. Lapuk banget udah. Ini udah nggak bisa diapa-apain. Kalau toh bisa ditambal, dan ini juga nggak bakalan tahan lama. Dan akan kembali bocor lagi, karena bocor faktor usia. Nah, mobilnya yang di sana ya, kita intip dulu pekerjaannya. Nah, ini boc-nya. Nah, kalau evaporator lapuk itu seperti ini. Udah banyak-banyak kayak serbu-serbu rontok ya, karena evaporatornya udah lapuk. Cenderung banyak kotoran atau sisa-sisa serbu dari evaporator sendiri. Hasil dari korosi. Kita intip dalamnya. Nah, kalau untuk pembungkaran yang APV itu nggak perlu pembungkar dashboard, ya lebih simple. Nah, kita ambil dari bawah tempat evaporatornya di sana. Kita kasih cahaya sedikit ya. Nah, itu tempat evaporatornya di sana. Seperti ini kondisinya. Dan ini kondisi motor blowernya. Ternyata kotor banget. Ya, kotor banget. Seperti itu. Itu APV. Di kondisi luarnya seperti ini. Nanti kan kita kontrol juga untuk seal kit-nya secara keseluruhan. Apakah aman atau nggak. Seperti itu ya. Ini sama, kita kasih maintenance 5 treatment. 5 treatment di KAC itu. Servis AC udah pake 5 treatment. Ya, begitu ya para sahabat di KAC. Sekelumit kegiatan di KAC pada hari ini. Sementara hanya ada 3 mobil yang udah kita pegang. Semuanya melakukan maintenance atau perawatan. Nah, bagi teman-teman atau sahabat di KAC di luar sana. Yang perlu melakukan perawatan AC mobilnya. Boleh dicolek kita. Mau curhat, mau apapun bentuknya. Tentang AC mobil kita siap melayani dengan senang hati. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kita tetap bisa memberi edukasi buat Anda-Anda semua.